Kemungkinan untuk dibawa ke jalur hukum Artinya sudah dibicarakan di Baku Arba Jadi kemarin ada 6 poin kemarin yang dibicarakan di Jogja Salah satunya kan itu memang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim 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 Sudah sudah laku sebangsa tena air Yang saya cintai sepakat Saya mendapatkan keinginan player Tentang acara Sol ke-45 Si Haji Abdul Malik Atau Bah Malik gedung paruk Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah Yang dimana pada player ini Akan dilaksanakan pada tanggal 30 September 2024 Malam ya Jam 30.00 sampai suasai Artinya tinggal beberapa hari lagi Nah di player ini Terpampang jelas ada gambarnya Pak Lutfi bin Yahya Kemudian beberapa Habbaib yang lain Nah Untuk itu Bersama kami Pak Budir Kus Aung Yang merupakan salah satu Dari keluarga besar Mbah Ilyas Bani Mbah Ilyas Kita tahu bahwa Mbah Malik adalah Salah satu putra Dari Mbah Ilyas Nah Mengapa disini Mbah Apa Dalam acara Kau Mbah Malik ini Ada fotonya Pak Lutfi Ini sudah Setiap tahunnya Karena Semua orang juga sudah tahu Bahwa Pak Lutfi bin Yahya Adalah Murid dari Mbah Malik Kedung Baruk Bani Mas Nah tentu Terkait dengan agenda tersebut Menarik Kiranya Untuk kita bahas Sekarang ini Bani Mas Pak Lutfi bin Yahya Berguru kepada Ulama Bani Mas Dan Mbah Malik Nah Kita tahu bahwa Terkait Lutfi Pekalungan ini Dengan keluarga besar Mbah Ilyas Ada persoalan Setidaknya ada dua persoalan Yang sempat saya rekam Ya ini Satu persoalan Di buku warutnya Story kohnya Pak Lutfi bin Yahya Story koh yang disebut Sandilah Ulu Yah Yang mengklaim dari Mbah Malik Itu Ada Tawasul Yang mana Tawasulnya Disitu Ilah Terutih Mbah Malik Bin Ilyas Bin Yahya Padahal Sudah sering kita bahas Pas Busaum ini juga sudah pernah bahas Bahwa itu tidak benar Kenapa Mbah Ilyas itu bukan Bin Yahya Tetapi bin Mbah Ali di Bawongso Bin Ali di Poningrat Bin Pangeran Bukonkoro Itu yang benar Sudah Berapa kali kita bahas Satu itu Mengapa ini menarik Kita bahas Terkait Rencana Yang diundang Pada acara Kholnya Mbah Malik Yang kedua Mbah Malik Pak Lutwi bin Yahya Juga punya persoalan Dengan keluarga besar Mbah Ilyas Karena Ternyata Ditemukan di Pekalongan Ada Makom Mbah Ali di Di Bawongso Sementara Di Banyumas Juga tahu Bahwa Makom Mbah Ali di Bawongso Bukan di Banyumas Tidak jauh dari Makom Mbah Malik Nah Untuk itu Ini Mumpung bersama Gus Aung Sebagai perwakilan Atau Cubir Keluarga besar Mbah Ilyas Yang dipasar Untuk Menjelaskan Persoalan Tersebut Kami ingin Kencang-kencang Dengan Video Sehat Gus Alhamdulillah Alhamdulillah Nah ini Langsung saja Gus Monggo Ada Agenda Tersebut Gimana Pak Lutwi Benyajah Jundang Pada acaranya Acara Kholnya Mbah Malik Besok ini Berarti Tiga hari lagi Berarti Gimana Tanganapan Dari keluarga Mbah Ilyas Monggo Ya Alhamdulillah Kalau Beliau Bisa Datang Menghadiri Acara Tentu Dari keluarga Sangat Senang Karena Ada Kemudian Berarti ada Kemungkinan Untuk Bisa Bertemu Dengan Keluarga Besar Dari Bani Ilyas Untuk Mengklarifikasi Permasalahan Yang sudah Berlarut-larut Tentunya Agar Tidak Di Masyarakat Tidak Jadi Pertanyaan Terus Jadi Dimohon Untuk Disasuan Ke Sokaraja Keluarga Besar Untuk Mengklarifikasi Terkait Satu Yang Masa Mbah Ilyas Menjadi Bin Yahya Dan Yang kedua Terkait Tentang Makam Mbah Ali Di Yang ada Di Pekalongan Tentu Yang tersebut Kan Penting Agar Dari keluarga Bisa Tahu Apa Masalahan Seperti Itu Dari 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 Dasarnya Jadi Intinya Keluarga Keluarga Besar Mbah Ilyas Menyambut Baiklah Kalau Apalut Besok Bisa Datang Diminta Gersoan Kesoparaja Karena Apapun Mbah Ilyas Orang Tuhan Dari Mbah Malik Tentunya Dari Yang harus Soan Kesana Betul Betul Karena Memang Yang Dibilah Dari Mbah Ilyas Kalau Mbah Malik Keatas Masih Benar Mbah Malik Bini Ilyas Mas Tapi Kemudian Kau Menjadi Mbah Ilyas Bini Yahya Jadi Saya Sepakat Dengan Kus Aung Ini Kepada Pak Lut Bini Ayah Kalau Besok Betul Betul Datang Banyumas Ini Dia Keluarga Sudah Menyampaikan Panjangan Dimohon Diminta Untuk Soan Kepada Keluarga Besar Mbah Ilyas Di Sokaraja Banyumas Untuk Menjelaskan Dua hal Tadi Yang pertama Tentang Mengapa Mbah Ilyas Menjadi Bin Yahya Yang kedua Mengapa Ada Makom Mbah Alidi Pewongso Yang Abahnya Mbah Ilyas Kok tiba-tiba Ada di Pekalong Kan Begitu Ya Betul Mungkin Ada yang lain Selain itu Paling Itu Yang kita harapkan Karena Tentu Sudah Sudah Banyak Yang Menceritakan Paling Yang Pokokan Itu Yang Selalu Menjadi Pertanyaan Dan Perhatian Publik Selama Ini Pihak Keluarga Mbah Ilyas Seluruhnya Sudah Mengetahui Ya Polemik Tersebut Sudah Sudah Beberapa Kali Sudah Dibahas Jadi Memang Keluarga Memang Tetap Itu Harus Dijaga Nasab Dari Keluarga Itu Harus Dijaga Pertama Yang kedua Itu Makam Makam Leluhur Itu Dicatat Semua Untuk Jangan Sampai Dibelokan Lagi Dibelokan Dan segala Macem Agus Gini Itu kan Polemik Ini Mbah Ilyas Menjadi Benyah Kemudian Ramak Mbah Lagi Itu kan Sudah Sekitar Satu Tahun Terpongkar Terbuak Selama Setahun Ini Itu Saya Dengar Pihak Keluarga Mbah Ilyas Sudah Berusaha Minta Tabayun Ke Pekalungan Ya Ke Pak Lodi Benyaya Itu Tanggapan Dari Pak Lodi Benyaya Sudah Apa Sudah Ada tanggapan Sampai Sekarang Belum Ada Semenjak Terpongkar Ya Belum Ada Jadi Ya Entah Apa Entah Tidak Tau Kita Alasannya Apa Sampai Sekarang Belum Kabarnya Katanya Dua Gambarnya Disuruh Yang Pekalungan Saya Dengar Ada Ada Saya Dengar Ada Seperti Itu Untuk Kesana Tentu Ya Tidak Mungkin Kita Yang Kesana Kita Yang Ya Punya Seluhur Disini Kok Yang Dibelokan Kebalik Ya Harusnya Seperti Itu Dulu Saya Sudah Pernah Ceritakan Harusnya Takoyun Dulu Disini Ini Benar Jadi Biar Nggak Berpolemik Seperti Ini Iya Masa Maklum Bias Satu Kan Murid Murid Putranya Mbah Iya Misalnya Murid Yang Suan Guru Bukan Guru Murid Kan Kebalik Dan Ini Disiplin Toriko Disiplin Ketoriko Beliau Katanya Guru Sufi Lu Sufi Pemin Sufi Dunia Harusnya Lebih Paham Itu Kan Ya Betul Segera Harusnya Pekalongan Yang Soan Ke Sokaraja Untuk Menjelaskan Untuk Mentapain Itu Semua Bukan Dipalik Masa Sokaraja Suruh Soan Ke Kalongan Itu Namanya Suladab Nanti Pekalongan Ya Kalongan Yang Suladab Itu Menurut saya Jadi Sudah Pernah Meminta Tapain Ke Kalongan Setahun Lebih Tapi Sampai Detik Ini Jawaban Apapun Bahkan Kemarin Kita Diminta Untuk Dari Keluarga Di Besar Di Jogja Kan Memang Kita Kumpul Kemarin Kita Dapetin Memang Kita Untuk Saya Jadi Perwakilan Untuk Di Banyemas Dari Pihak Jogja Permasalahan Permasalahan Seperti Ini Jadi Pertama Yang Dari Trajiponegoro Jadi Kemarin Ada Semua Di Kontak Untuk Menjadi Perwakilan Disini Kita Ada Beberapa Agenda Untuk Apa Mempelajari Tentang Hal-hal Yang Terkait Dengan Pembelokan Pembelokan Dan Perubahan Nasab Dari Deluhur Kita Dari Pangeran Dipunggoro Tapi Memang Itu Masih Proses Oke Terus Ini Gus Ini Lepas Nanti Abah Lutfi Datang Atau Tidak Pada Acara Hal Nambah Malik Besok Ini Seadanya Abah Lutfi Datang Ke Edung Paruk Pada Hal Ini Tapi Kemudian Tidak Mau Soan Keseparaja Atau Seandainya Kemudian Ternyata Abah Lutfi Tidak Datang Pada Hal Ini Kira-kira Langkah Keluarga Dan Seperti Apa Jadi Kita Memang Terkait Masalah Itu Sudah Beberapa Kali Kalau Memang Tidak Berkenan Untuk Klarifikasi Untuk Menjelaskan Ya Sudah Menjadi Menjadi Apa Risiko Risiko Dia Beliau Seorang Tau Tata Patanan Itu Seperti Apakah Dia Lebih Paham Kita Tidak Mau Untuk Ngoyo Pesanan Bukan Ranah Saya Dengar Dengar Katanya Keluarga Besar Mbak Ilhas Membuka Celah Atau Potensi Membawa Ini Ke Jalur Hukum Ini Bagaimana Bersang Kekat Dua Hal Tadi Iya Sedang Memang Sedang Kita Pelajari Ada Kalau Memang Itu Memang Diperlukan Ya Memang Tapi Memang Itu Nantilah Tindak Kita Harapkan Tidak Sampai Sejauh Itu Kita Mengutamakan Tata Yang 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 Keluarga Seperti Apa Artinya Masih Memberikan Waktu Lenggar Tapi Kalau Wacana Itu Potensi Atau Kemungkinan Untuk Dibawa Ke Jalur Hukum Artinya Sudah Dibisarkan Di Bapak Bapak Jadi Kemarin Ada 6 Poin Kemarin Yang Dibicarakan Di Jogja Salah Satunya Itu Memang Jadi Kita Tunggu Lah Nanti Mau Masih Menunggu Etiket Baik Dari Perkalaan Seperti apa Oke Terima kasih Gustaw Jadi Ini luar biasa Kesabaran Dari Orang-orang Jawa Kesabaran Dari Terah-terah Leluhur Nusantara Sudah Diambil Sudah Sudah Dicurangi Dipelokkan Silsilah Makomnya Tapi Masih Memberikan Waktu Yang Belum Tahu Belum Dipatas Masih Melihat Dari Dari Badan 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 Sudah Dibahas Tentang Potensi Atau Kemungkinan Hal Itu Dibawa Kejalan Hukum Jadi Mohon Ini Menjadi Perhatian Bagi Badan 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 Yang Sangat Panjang Dan Masih Diberikan Peluang Waktu Semuanya Kembali Kepada Badan 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 Menyambut Baik Menjelaskan Ini Dengan Keluargaan Tentu Tidak Dibawa Terukum Ya Kalau Data Bayun Tapi Kalau Seandainya Tidak Data Penjelasan Data Bayun Pada Waktu Yang Nanti Telah Dinyatakan Habis Kesetakan Ada Potensi Dibawa Terukum Gitu Ya Betul Karena Ini Gini Ini Kan Terkait Dengan Anak Cucu Kita Nanti Jadi Jangan Sampai Anak Cucu Kita Mempertanyakan Hal Seperti Ini Dulu Mbak Saya Kok Tidak Menyelesaikan Seperti Itu Nanti Ini Tanggung jawab Kita Anak Cucu Kita Kedepan Jadi Jangan Sampai Ini Hanya Berhenti Di Tengah Jalan Tidak Ada Penyelesaian Gitu Baga Sejarah Harus Diluruskan Karena Rupa Antara Jawa Mengatakan Sejarah Itu Obor Makanya Menjaga Sejarah Adalah Agar Tidak Kepaten Obor Jangan Sampai Kepaten Obor Maksudnya Agar Kita Tidak Kehilangan Jejak Cahaya Sejarah Kita Karena Itu Akan Menjadi Tertunjuk Pada Masa Yang Adanya Jangan Sampai Nanti Kita Disalahkan Anak Cucu Kita Besok Baik Terima kasih Khusau Atas Penjelasannya Dan Intinya Saya Dekalopolisasi Mungkang Yang pertama Besok Balut Pekalongan Diundang Pada acara Holombah Malik Zumparuk Gurunya Antum Sendiri Tanggal 30 September Seandainya Panjirangan Nanti datang Panjirangan Diminta Soan Kepada Bologa Besar Bani Ilyas Di Sokaraja Untuk Menjelaskan Untuk Bertam Atas Dua Hal Yang Pertama Adalah Tentang Mengapa Mbah Ilyas Menjadi Bin Yahya Yang Kedua Mengapa Di Pengalongan Ada Makom Mbah Halid Dibongso Walaupun Pihak Keluarga Kita Tidak Menuduh Menuduh Panjirangan Yang Membuat Makom Halid Dibongso Tapi Setidaknya Ada penjelasan Dari pihak lain Yang Membawa Beliau Sehingga Mungkin Perlu Penjelasan Mengapa Ada Makam Di Sana Baik Dan Yang Terakhir Seandainya Waktu Kesabarannya Habis Maka Ada Tidak Menutup Kemungkinan Tuhan Gap Sar Mbah Ilyas Akan Membawa Ini Ke Jalur Hukum Baik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh